Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangka menimbulkan ketakutan bagi berbagai kalangan. Jurubicara penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, Boyandra, mengukapkan kunci pencegahan penularan COVID-19 ini terletak pada perilaku hidup sehat yang sebenarnya telah kerap dikampanyekan sebelum adanya pandemi COVID-19. Seperti mencuci tangan, mengkonsumsi makanan sehat, serta olahraga dan istirahat yang cukup. Boy menghimbau masyarakat untuk tetap tenang menyikapi pandemi mengingat COVID-19 bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi kami sangat menghimbau kepada masyarakat bagaimana upaya kita untuk memutuskan mata rantai itu kami harapkan wajib untuk menggunakan masker seketika kita keluar dari rumah. Jaga jarak dengan sesamanya dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di dalam keluarga maupun di masyarakat. Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet atau cairan tubuh yang bisa terpercik pada seseorang ataupun pada benar-benar yang berada pada jarak 1 hingga 2 meter melalui batuk atau bersin. Karena itu, penggunaan masker diperlukan terlebih bagi orang yang sakit untuk mencegah penularan COVID-19 tersebut. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.